Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebuah kedai kopi dan hari itu, saya memang gak minum kopi hari itu karena saya kurang enak ya, sudah minum kopi banyak jadi saya off gak minum, tapi hari itu yang punya cafe itu menyediakan menghidangkan kopi yang sangat luar biasa dan dia berkata, coba apa yang aku kerjakan ini, aku buat dan dia taruh satu buah gelas dan dia buat kopinya dan dia tuang ke dalam gelas itu dan dia berkata, silahkan di uji, dicoba rasanya itu gelas yang unik, dia beli di Jepang gelasnya satu gelas tapi pinggir atau bibir dari gelas itu berbeda, di satu sisi lebih tebal dan di sisi lain yang lebih meruncing bentuknya dan dia berkata, coba kamu coba sekarang kamu minum kopi ini dengan bibir sisi yang lebih tebal dan ketika diminum, dia katakan coba kamu rasa, ada bedanya gak? iya, seperti ini rasanya ya karena bibir gelas ini akan menentukan bodi atau kepekatan dari kopi ini tapi di sebuah sisi yang lain dari gelas ini dia akan memunculkan rasa fruity atau rasa buah dari kopi itu muncul rasanya seperti apel atau kadang-kadang seperti citrus atau lemon yang dimunculkan kopinya sama kok tapi bisa keluar dua rasa yang berbeda satu kepekatannya yang muncul satu rasa buahnya yang muncul saudara memang kita ikut Tuhan iring Tuhan itu kadang-kadang ada banyak sisi yang luar biasa satu persoalan tantangan tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana satu kejadian kamu bisa menikmati wow luar biasa ini hal yang dahsyat yang luar biasa atau kamu juga bisa berkata wah ini sungguh merugikan aku sungguh enak buat aku nah dari sisi mana kita memandang tantangan persoalan kita hadapi kalau kamu bisa memandang di sebuah sisi yang sangat bagus you can enjoy kamu bisa menikmati apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu Yusuf ketika dia mengalami aniaya dari saudaranya dibuang dipenjara diperbudak buat dia itu sebuah rasa pahit dalam hidupnya tapi tapi di tengah kepahitan itu yang dia alami dia juga bisa merasa ada sebuah kemanisan dari hasil pahit ini muncul kemanisan dia menjadi raja muda di Mesir hari ini semua kejadian pahit yang kau hadapi ingat tetap ada rasa manisnya dan saya berdoa aku bisa menikmati dan bersyukur buat semuanya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati